Menko Minfo Budi Ari bilang, cuma Indonesia dan Brunei yang masih melarang aktivitas judi online di lingkup ASEAN. Berarti, aktivitas judi online di Thailand sampai Filipina sudah legal? Nah, sebelum masuk ke sana, kemarin Kominfo sudah memutus akses belasan ribu konten perjudian online sampai Juli 2023. Budi ngomong, situs judi online itu kebanyakan asalnya dari luar negeri. Di mana, aktivitas judi online di negara-negara itu sudah legal dan diatur. Di sini Budi bilang, tinggal Indonesia dan Brunei di ASEAN yang masih melarang judi online. Begitu, kan kita tahu seluruh negara di ASEAN misalnya, kan judi legal. Malaysia legal, siapa pun legal. Kamboja legal, Filipina legal, Thailand legal. Kita nggak usah ngomong Asia yang lainnya, ASEAN aja. Kan cuma Indonesia lah yang masih melarang. Kalau di negara luar ASEAN kan legal judi itu. Tinggal kita aja. Sama Brunei mungkin yang masih ilegal. Soal judi online, Kominfo telah menerima ribuan aduan penyalahgunaan rekening. Merespon hal itu, Kominfo telah menyiapkan sejumlah langkah. Seperti melakukan pemblokiran domain atau website, IP address, dan pemblokiran aplikasi judi online. Kominfo minta masyarakat untuk membantu pemerintah dalam memerangi konten judi online. Selain itu, masyarakat diminta tidak terjerumus kegiatan judi online. Terima kasih telah menonton!